Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar bali terkini pukul 9 Wita bersama saya Dwi Vera Sepujuk senjata api jenis FN dan puluhan butir peluru disita petugas satres narkoba Polres Badung Saat menggeledah dan mencari narkoba di kediaman seorang debt collector Tersangka mengaku senjata tersebut titipan teman yang akan diperbaikinya AM 28 tahun harus diperiksa lebih mendalam oleh petugas Polres Badung Atas kepemilikan sepujuk senjata api jenis FN lengkap bersama 22 amunisi tajam dan hampa Temuan senpi ini berawal dari penangkapan AM oleh satres narkoba Polres Badung Atas kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 1,44 gram Saat dilakukan penggeledahan lebih jauh, petugas justru menemukan senjata api tersebut Selain itu, petugas juga menemukan dua bilah senjata tajam jenis Klewang Kepada petugas tersangka yang bekerja sebagai debt collector ini Mengaku senjata api tersebut milik temannya yang akan diperbaiki Namun keterangan tersebut masih didalami kembali oleh petugas Yang persangkutan menerangkan bahwa senpi tersebut dikirim dari temannya disuruh memperbaiki Apa sempat digunakan atau apa? Pengelakuan tersangka belum hanya Tapi apakah memang dia memiliki keahlian tertansi atau ini sehingga timutan tolong untuk perbaiki? Pengelakuan tersangka memang sempat diperbaiki tapi tidak bisa Jadi dari temannya menjanjikan kalau sudah selesai akan diberikan imbalan Tapi karena belum selesai, jadi imbalan belum didapatkan Pekerjaan sehari-harinya apa? Untuk tersangka, keserahannya yaitu jadi debt collector Selain menjerat tersangka dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Petugas juga akan menjeratnya dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1950 Dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara Pemirsa nantikan seputar Bali terkini satu jam mendatang Selamat pagi dan sampai jumpa